hai 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 semuanya Selamat menonton belalang daun kembali ya dan ini belalang daun lumut itu loh udah sering saya serti sih tentang belalang lumut ini tapi ini bukan video lama lo guys ya video ini saya sering sih menemukan belalang daun atau katidit ini dan ini mirip banget sama lumut ya sayap bagian luarnya itu bagian dalamnya kayak gini guys hitam pekat dan warna-warna merah gitu loh tapi cantik ini mah guys dan tingkat kampasanya pun sangat tinggi belalang daun yang satu ini wow pokoknya luar biasa dia tentang belalang satu ini dan untuk semua video belalang di video eh belalang daun di video ini saya kumpulkan itu berbeda berwaktu logisya berbeda hari berbeda minggu berbeda bulan berbeda tahun pokoknya butuh waktu cukup lama dan ini beda lagi jenis spesiesnya guys agak mirip sih warnanya sama yang pertama tadi kan tapi bentuknya beda banget kan kalau ini sih warnanya eksertis banget tapi mukanya itu loh jelek banget ya guys Hai mukanya tuh jelek matanya melotot dan enggak unik sih menurut gua mukanya itu gitu loh jelek banget soalnya jelek banget kalau bentuk warna sama bentuk tubuhnya oke lah nah kan keren kan bisa kalian lihat sendiri kan Hai cuman bentuk mukanya aja sih yang jelek guys Hai mukanya tuh jelek dan Hai ini juga keren deh tingkat kerennya kayaknya hai 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 nah seperti biasa guys saya kalau nggak mengangkat saya belalang itu rasanya nggak puas gitu loh kalau nggak melihat bagian tubuh dalamnya itu rasanya gimana gitu ya kurang puas ini beda lagi spesiesnya guys ini bentuk mukanya agak menyeramkan sih Hai 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 kan menyeramkan guys santui aja juga kayaknya belalang yang satu ini tapi kalau siang untuk memuat berbelalang tuh susah guys agak repot harus kejar-kejaran dulu beda banget semua malam hari nah ini beda lagi spesiesnya guys ini warna di dalamnya cantiknya cantik deh beda kan daripada yang pertama tadi pokoknya waw lah nah ini beda lagi guys pokoknya jenis belalang daun itu semakin kecil semakin berbagai motifnya dan sebagai se-sebagai ini warna matanya pink loh pokoknya jangan skip aja deh video ini ya di sini tuh banyak banget guys jenis belalang daun kayak gini pokoknya kalau kalian mencari belalang daun di sini tuh puas deh pokoknya puas banget dan ini beda lagi jenis spesiesnya guys tapi banyak sih di video ini yang saya tak tahu jenis kayak spesiesnya itulah karena susah nyarinya seperti tadi yang saya bilang ya semakin kecil belalang itu sebagai berbagai motifnya guys semakin cantik dianya itu nah akan cantikan waw lah pokoknya guys selamat menikmati nah ini beda lagi jenisnya kan guys kalau ini warna perutnya agak ungu deh ini ukurannya agak besar sih daripada yang lain-lainnya tadi ini warnanya ungu gitu loh ungu punya ini mah dan semua belalang daun yang ada di video ini makanannya daun juga guys enggak ada yang makan orang enggak ada yang makan daging enggak ada nah kan guys besar kan lumayan besar loh enggak ada yang lain-lainnya tadi 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 nah guys ini yang spesial warnanya dari semua belalang yang ada di video ini ya ini warnanya tuh membingungkan tahu enggak sih dibilang kuning enggak dibilang pink enggak dibilang orangnya enggak terus warnanya itu dibilang apa ini Hai menurut saya ini belalang agak albino deh kau dilihat dari matanya itu sih tapi dulu saya pernah nge-share gak foto tentang belalang yang satu ini di Facebook ya dan kata orang ini emang ada jenis spesiesnya yang seperti ini tapi saya jarang melihat yang ini lah matanya itu albino banget guys sama seperti mata yang pink dulu saya temukan dan ini memiksinya yang memiksinya ini mah banyak banget disini jenis spesies kayak ini dan sepertinya dia salah tempat untuk berkamuflase deh nah guys sayapnya tuh mirip banget sama daun kan dan jika belalang ini berkamuflase di atas daun dan jika kalian tak jeli dan tak beruntung maka kalian tak akan bisa menemukannya loh karena kamuflase nya tuh akurat banget dan kakinya sepertinya transparan guys disini banyak warnanya sih jenis belalang kayak gini ada yang warna hijau juga lebih pekat hijaunya daripada inilah nah kalau ini saya hafal id-nya guys ini adalah lab to the rest or nati penuh dan saya sudah sering banget ngeser tentang belalang yang satu ini dan ini warnanya agak sedikit kekuningan sih ada lagi yang warna hijau lebih hijau dari ini dan yang warna daun daun kering saya nggak pernah lagi menemukannya dulu saya pernah menemukannya sekali loh ini luar biasa ini mah unik bentuknya gitu dan untuk anakannya sendiri sih belalang ini mirip banget sama semut guys sih kalau kalian menemukan anakannya itu nggak akan bisa deh kalian tuh membedakannya dengan semut gitu loh mirip banget nah ini beda lagi guys gede ini ini belalang sultan lagi nih dan semua belalang ini sultan semua guys ini koleksi saya ya dan saya mengkoleksi hewan serangga karena tumbuhan semuanya itu di alam loh jadi saya nggak bisa membawanya pulang semuanya di alam semua guys jadi saya jika saya kangen saya akan kembali ke alam dan see you next video bye bye